Terima kasih. 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 Sampar terus bu, tampar terus Sampar sampai ibu puas Bu, kenapa sih bu? Jadi dulu ibu sama bapak tuh gak pernah ada yang adil Ibu sama bapak tuh selalu bedain ke latihan Kenapa bu? Karena ada kakak kamu Cuma itu Ada satu hal yang kamu gak akan pernah tahu Kamu gak akan pernah tahu bagaimana pengorbanan kakak kamu Terhadap keluarga kita Kepada kehidupan kita Cukup bu, aku muak dengan semua itu bu Ibu bilang ibu terus terang kalau kalatifa itu iri sama aku Kalatifa itu iri sama aku karena dia itu cacat Dia itu malu sama kekurangannya bu, iya kan? Tuh, terlaluan kau bicaranya Jangan buat tampilmu Bu, ibu yang buah yang buat ikan Dari ini, ibu kasih pelajaran Bu, ibu yang buat ikan Dia gak tahu sampai dia ucapkan, ini udah nyakit dari nikah aku, nak Udah mulai latihan, bu Latifa sama sekali gak sakit hati sama apa yang ikan bilang Makan, Makan Latifa merasa ikan benas Maksud kamu apa, nak? Udah lah bu Gak ada yang perlu dibahas lagi Yang latifa mau adalah kikan dan ibu akur Jangan ada emosi kayak gini lagi Ya bu, kikan Maafin ke Latifa ya Karena kakak kamu jadi korban kayak gini Ibu, astagfirullah Ibu kurang ajar, semakin harus semakin kurang ajar Nidup kurang ajar sama ibu dan kurang ajar sama kamu Ibu, nanti ibu Ibu, gak akan mudah untuk membuat ikan sadar Akan kesalahannya, kita harus sabar Tapi ibu gak boleh emosi kayak gini ya bu Kamu selalu aja bisa menenangkan hati ibu Ibu bahagia banget punya kamu, nak Masih selalu bahagia lagi punya ibu Kikan, apa yang dibilang ibu lo tuh bener Lo tuh gak semesti ngelawan dia Bahkan lo gak pantas buat ngelawan dia, kikan Eh, dia itu ibu lo Lu tuh ya, sama aja kayak nyokap gue Sukanya ngebelain perempuan cacat itu aja Astagfirullahaladzim Kikan, lo ngoblik kayak gitu Lo ngoblik rendahin dia Bagaimanapun Dia itu tetep kakak lo, kikan Kaga sama kata-kata lo tuh udah sama kayak ustad, tau gak? Gak pantas Astagfirullah Masa lo tau ya Gue tuh bisa dapetin cowok yang lebih tampan dan lebih tajar daripada lo, tau gak? Udah stop Berhenti Dibilangin berhenti Kikan Gue bisa jelasin Kikan Astagfirullahaladzim Kikan tunggu, 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 tunggu terus, gak? Lo mau kemana? Gue gak nurusan lo, urusin aja diri lo sendiri Astagfirullahaladzim Kikan Astagfirullahaladzim Bagi kan, usah banget sih tuanak dibilangin. Halo? Iya Lukman, Umi sama Abi sudah mempersiapkan segala-galanya untuk kamu. Iya Umi, sebentar lagi Lukman sampai rumah. Sebenarnya Umi sama Abi ingin membicarakannya setelah kamu pulang, tapi kok rasanya gak sabar ya, jadi Umi sampaikan sekarang. Soal apa itu? Tentang pertunan kamu sama anaknya Ibu Maryamah. Kan kita udah pernah bicarain waktu itu ya. Iya Umi, insya Allah. Kalau soal itu, Lukman sudah mempersiapkan baik lahir maupun batin. Syukur Alhamdulillah kalau begitu ya nak ya. Assalamualaikum. Kenapa sih semua orang selalu aja ngebelain ke Latifah? Apa coba kasih mewana dia? Cantik enggak, seksi enggak, cocok iya. Alhamdulillah. Soal itu, ya? Soal itu! Ah! Agak! 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 ASTANAN! Agak! Garak! Agak! 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 Kita manusia takkan bisa sempurna Tanpa dia, sang kuasa, sang pencipta segalanya Hidayah sang kuasa ada untuk kita Hidayah yang membuka mata hati kita Hidayah yang sang kuasa ada untuk kita Hidayah yang pernah jauh untuk kita Hidayah yang pernah jauh untuk kita Astaga Ya ampun, itu kan Lukman Makin ganteng aja tuh orang Kikan, kamu gapapa kan? Kikan, kamu gapapa kan? Eh, enggak gapapa Ayo Aku minta maaf Atas kesalahan supir aku Ya gak sengaja Karena tiba-tiba melihat kamu melintas Ayo minta maaf Pokoknya kamu sama supir kamu itu udah salah Nih, lihat tuh Jadi berantakan kan jadi kotor kayak gini kan Pokoknya kamu harus tamu jok Iya Aku akan tamu jok Aku akan ganti semua kerugian kamu Oke Kalau gitu, kamu harus ngantirin aku pulang Karena gak mungkin aku pulang dengan keadaan kayak gini Kotor banget Iya Aku ntar kamu ke rumah Hei Oke Coba kamu tolong cek ya Baju yang mau ada kelelawar Apa masih ada di stok? Iya masih aja Gaya, 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 gaya Gaya, gaya, gaya Gaya Aku udah jok Aku tiap bangun Cantik banget anak kita ya pak Iya Bu Mirip sama kamu Bapak bersyukur sekali Setelah 13 tahun lamanya kita menunggu kahdiran bayi di tengah-tengah keluarga kita Akhirnya Allah memberi juga ya Bu Iya Pak, Alhamdulillah Latifah juga pasti senang sekali bisa memiliki adik Anak ini anugrah terbesar dalam keluarga kita Dan kita akan menjaga sebaik-baiknya Iya pasti dong Pak Oh iya, Bapak udah siapin nama dulu Ya sudah ya Bu Nama anak kita tuh cantik banget Gikan Namira Gikan Namira Ibu suka nama itu Pak Cantik, secantik dari kita ini Ya Allah Apakah sikapku dan almarhum suamiku selama ini salah Kalau kami lagi memperhatikan Al-Latifah daripada kita Subhanallah Jadi rumah ini yang kamu maksudkan Iya Bu Alhamdulillah 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 mengurutkan rumah ini dari Al-Latifah Karena sebelum beliau meninggal Menurut beliau, Al-Latifah yang mengurus beliau pada saat sakit Enggak, gue reak Memang hidupnya Alhamdulillah Ya Allah Enggak sudah menggantai rumah kami yang terbakar dulu dengan rumah baru ini ya Allah Iya sih Bu Tapi gak sebagus dan gak sebesar rumah kita dulu Tapi kita harus tetap bersyukur nak Sebelum ini kan kita tinggal di rumah kontrakan yang kecil Kalau saja Al-Latifah tidak punya majikan sebaik Ibu Hamidah Kita masih tinggal di rumah kontrakan yang sempit ini Aduh udah deh Bu Malus bahasnya Nian masuk Udah capek Nian mau tidur Iya Ki kan Mari Bu Iya nak Al-Latifah selama ini sudah berkorban Untuk aku dan Ki kan Bahkan dia rela mengorbankan waktunya Mengorbankan masa mudanya untuk bekerja Demi membahagiakan aku dan Ki kan Salahkah aku ya Allah Kalau aku lebih berhubungi kami Astagfirullahaladzim Aku lupa memberitahukan Latifah Kalau hari ini Lukman akan pulang Ya Allah Assalamualaikum nak Waalaikumsalam Ibu Ibu Hajabona pernah membicarakan hal ini sama Ibu Beliau menginginkan Setelah Lukman pulang dari pesantren Kalian bisa merekatkan hubungan kalian Kedalam jenjang pertunangan Tapi Bu Latifah malu Bu Latifah merasa gak cocok Untuk jadi pendamping di Mas Lukman Istiqvar nak Kamu gak boleh ngomong seperti itu Kamu kan pernah bilang sama Ibu Kalau Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangkan Tifah Ibu mau lanjutkan lagi pekerjaan Ibu Kamu baik-baik ya nak jaga diri Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oh Allah Amba merasa tidak pantas Jika harus berdampingan dengan sosok rupawan Seperti Mas Lukman Ampuni hamba ya Allah Hamba sadar siapa hamba Dan siapa Mas Lukman Terima kasih ya Ya udah kalau gitu aku permisi ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Mencari siapa Eh enggak Enggak apa-apa Permisi Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini yang namanya hilang satu tumbuh seribu Hilang aman Tentulah Lukman Udah ganteng Tajir lagi Gue tau banget keluarga Haji Muin Dia itu kan orang terkaya di kampung ini Kayak gue harus dapetin dia Semuanya Umi serahkan sama kamu Lukman Apakah kamu setuju sama niat kami? Iya Lukman Kami berharap kamu mendapatkan judul yang baik Sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW Carilah pendamping Yang beragama Agar keberkahan selalu ada sama kamu Iya Abi Iya Umi Insya Allah Lukman siap bertunangan dengan Latifah Syukur Alhamdulillah Umi bahagia sekali nak Iya Bi Satu hal lagi Lukman Jangan pernah memandang wanita Dari kecantikan lahirnya saja Karena kecantikan dari luar Bisa saja menipu Maka dari itu Kami memilih Latifah Sebagai pendamping kamu Dia memiliki kecantikan Yang jarang dimiliki oleh wanita lain Akhlak dan kepribadiannya Sangat luar biasa Mengagumkan Memang sudah lama Lukman mengagumi keperbadian Latifah Latifah adalah gadis impian Lukman Alhamdulillah 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 Amin Amin Apa? Ibu mau jodohin ke Latifah sama Lukman Ibu gak salah Ibu merencanakan ini sudah sejak lama Kikan Bahkan orang tua Lukman sendiri yang meminta kepada ibu Dan Lukman Serta kakakmu Tifah Sudah bersedia kok Aku gak percaya bu Mana mungkin sih Cowok sekeren dan setampan kayak Lukman Mau dinikahin sama perempuan cacat kayak kalah Tifah Gika Jaga sikap kamu Jangan pernah sekali-kali kamu menghina apalagi merendakan kakakmu Bu Kenyataannya emang kalah Tifah itu cacat kan Emang ibu gak malu ya Nikahin dia sama orang berkelas kayak Lukman Ibu justru malu kalau memilih kamu jadi pendampik Lukman Kakak kamu benar-benar bukan perempuan muslimah sejati Dan kamu ingat ya Kecantikan ahlak jauh lebih penting Dan ahlak kakakmu Jauh lebih mulia dari kamu Tapi aku juga punya satu kelebihan bu Yang kalah Tifah gak punya Jadi bu harus tahu Jauh lebih pintar udah Terima kasih telah menonton Pokoknya apapun yang terjadi ke Latifah itu gak boleh tunangan apalagi nikah sama Lukman Karena Lukman itu cuma punya gue Dan yang berhak untuk menemani keturunan yang Haji Mu'in itu cuma gue Aduh pokoknya gue harus nyari cara nih Gue tau Waqol ha'inna masyajayu min zunil Min zunilahi awshana syumwazahhoi Sodakollahu lazim Kiken Ada apa? Gue kesini karena mau ngasih tau sesuatu sama lo Mau ngasih tau apa? Gini ya Lo kan mau menikah sama Mas Lukman Kira-kira ya Lo pantas gak Ngedampingin cowok setajir dan seganteng Mas Lukman? Lo liat diri lo disitu Abis itu lo tanya sama diri lo sendiri ya Pantes gak Lo itu menikah sama orang Sesempurna Mas Lukman Takkan sama perempuan cacat itu Kamu sadar Gimana orang-orang di luar bakalan gina kamu Kalau kamu lebih milih dia dibanding apa? Hidayah yang akan pernah jauh untuk kita Hidayah yang akan pernah jauh untuk kita Buat, dokap lo ngejodohin kakau yang cacat itu sama cowok yang lo suka Hah? Gak salah kan? Lagian Emang si Cogan itu mau sama kakak lo yang Ih, gue aja geli deh ngeliat wajah kakak lo itu Huh? Emang lo berdua pikir gue ini gak jijik sama dia? Jijik banget tau Hidayah bete banget Gimana caranya coba? Biar gue bisa dapetin Lukman Berfikir, berfikir Tunggu, tunggu, tunggu Gue punya ide Kapan? Sini Jadi adik-adikku sekali ya Hendaklah kita selalu bersyukur pada Allah Maka Allah akan selalu menambah nikmatnya Dan jangan pernah sekali-kali Kita kufur terhadap nikmat Allah Ingat Allah akan melaknat dan tidak pernah bersyukur Seperti hadis Rasulullah Yang berbunyi Orang yang pertama kali dipanggil Allah masuk surga Adalah orang yang pandai memuji Memuji Allah Baik dalam keadaan sungai Maupun dalam keadaan susah Jadi adik-adikku sekalian Pelajaran hari ini cukup sampai disini Sekarang mari kita bersolah Assalamualaikum 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 Rasulillah Assalamualaikum 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 Ini kesempatan gue buat deketin Luqman. Ya mohon Kikan, lu pasti bisa. Kikan? Luqman, aku mohon, emangnya kamu mau apa dinikahin sama kakakku yang cacat itu? Dia itu nggak pantas buat laki-laki sesempurna kamu. Kamu harus tahu Gila, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kesempurnaan hanya milik Allah. Iya, tapi... Aku rasa semuanya sudah jelas. Aku nggak mau kita berdebat soal ini. Dan aku nggak mau timbul fitnah. Maksudnya mu? Kamu tahu sendiri kan? Kita hanya berdua dan nggak ada orang lain. Dan kamu tahu itu artinya aku. Seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahal itu dilarang berdua. Aku harap kamu bisa mengerti, Gila. Salamuari. Waalaikumsalam. Selalu aja ke Latifah yang menang. Kenapa sih selalu ke Latifah? Ke Latifah? Sudahlah, Latifah. Kamu nggak usah mikirin perkataan Kikan. Tapi kata-kata Kikan tuh benar, Mas. Kamu jangan mikirin masalah ini. Itu nggak penting buatku. Tidak ada baiknya kalau kita mendengar apa kata-kata Kikan. Karena aku juga nggak mau kalau Mas menyesali semua ini di kemudian hari. Insya Allah aku tidak akan menyesal. Aku memilih kamu sebagai pendamping hidupmu. Atas dasar cinta. Dan aku yakin, ketulusan hatiku memilih kamu akan diridhoi oleh Allah. Assalamualaikum, Tanta. Waalaikumsalam. Kikan? Tanta, Kikan boleh ngomong sesuatu nggak sama Tanta? Oh, boleh-boleh. Eh, ayo, silahkan masuk, Gila. Ayo, masuk, Kikan. Siapa yang datang, Umi? Kikan? Iya, tadi Kikan bilang ada yang penting mau dibicarain sama Umi. Astagfirullahaladzim, Kikan. Kamu serius dengan apa yang kamu katakan tadi? Serius, Mas. Aku yakin, kamu adalah laki-laki yang tepat buat aku. Tapi itu nggak mungkin, Kikan. Kenapa? Aku sudah menemukan pendamping hidupku. Dan itu bukan kamu, Kikan. Tapi Kak Latifah nggak pantas mendampingi kamu. Aku yang pantas. Tidak pantas menurut kamu. Tapi pantas menurut aku. Tapi Kak Latifah itu perempuan yang menjijikan. Dia cacat. Dia nggak secantik dan nggak semangat adik aku. Bahkan teman-teman di sekolah aku mengidolakan aku. Astagfirullahaladzim. Termasuk di kampung ini. Astagfirullahaladzim. Dan kamu bangga soal itu? Kenapa nggak? Kikan. Kecantikan dan daya tarik seseorang. Tidak semata-mata dimilai dari penampilan fisik semata. Karena itu tidak bersifat abadi. Kamu memang cantik dan menarik. Tapi aku lebih melihat Latifah perempuan yang sesungguhnya. Yang memiliki sesuatu yang tadi kamu sebutkan. Kamu udah dibutakan sama perempuan cacat itu. Kamu sadar? Gimana orang-orang di luar bakalan gina kamu kalau kamu lebih milih dia dibanding aku? Astagfirullahaladzim. Aku sama sekali nggak peduli perkataan orang. Aku hanya peduli penilaian orang terhadap pernikahanku. Nggak lebih, Gika. Gika, kamu mau solong aku. Tiga! Gika. Astagfirullahaladzim. Sama. Lagunya lagi, belanjCorny... Kau zwei aja. Gika, aku apa-apa lagi. Tugista air! Gika. Tugista air! Gika. Samaери! Gika. Mas Hikman, ada yang Latifah ingin bicarakan. Mas Hikman ada waktu sebentar. Insya Allah. Ayo. Aku ingin mas memikirkan lagi liat mas untuk menikahi aku. Aku ingin ngobrolkan yang gak pantas untuk bisa mendampingi hidup mas Hikman. Astagfirullahaladzim Latifah. Kenapa kamu bicara seperti itu? Itu sama artinya kamu tidak mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan ke kamu. Maafin aku mas. Tapi kalau sampai permikahan ini terjadi, Mekikan adik aku masih terlukkan. Karena dia, Dia benar-benar mencintai mas Hikman. Tapi Latifah, Cinta itu tidak bisa dipaksakan. Aku memang menyayanginya dan mengaguminya. Tapi perasaan itu tidak lebih. Sebagai perasaan kakak kepada adiknya. Latifah, Tidak semua cinta Dinilai dari penampilan fisik semata. Karena cinta adalah suci Yang harus dirasakan dengan perasaan yang tulus. Karena Allah menurunkan cinta Dengan segala keindahannya. Dan satu hal lagi, Latifah. Aku mencintai-Mu dan menjadikan kamu sebagai istriku. Itu murni karena Allah. Allah yang sudah menguntungku untuk memilih kamu. Ya sudah. Sekarang sebaiknya aku antar kamu dulu. Pokoknya kalau gue gak bisa dapetin Lukman, Lo juga gak boleh dapetin dia. Kikan? Assalamualaikum, Kikan. Kak, Kak tolongin aku, Kak. Tolongin aku. Asya Allah, Kikan. Kamu kenapa? Oh, sorry kayak gitu. Kakak harus bebasin aku dari sini. Kakak ke sini sekarang ya. Aku mohon sama kakak-kak. Kamu jelasin kamu ada di mana dan kamu kenapa? Tadi itu ada orang jahat. Terus mereka nyulik aku. Mereka sekarang bawa aku ke gubuk tua, Kak. Yang ada di ujung kampung. Tolong kak bebasin aku, Kakak. Kesini ya. Aku takut banget, Kak. Yaudah. Kakak sekarang ke sana ya. Kamu tenang ya. Iya, iya, Kak. Makasih ya, Kak. Tapi aku mohon sama kakak. Kakak jangan bilang sama ibu. Soalnya aku gak mau ibu sampai segi. Iya, Kikan. Kakak akan nyelapetin kamu. Kamu tenang ya. Pokoknya kakak akan nyelapetin kamu sekarang juga. Yaudah, Kak. Makasih ya, Kak. Yang mohon. Kamu harus nyelapetin ke ikan sekarang. Jebakan gue berhasil. Sekarang gue tinggal ngejalanin satu rencana gue lagi. Apa bener gubuk tua ini yang dimaksud oleh Kikan? Kok pintunya gak kunci? Kikan? 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 Kamu di mana, Kikan? Lo pikir? Gue gak sakit hati. Waktu tau Lukman itu lebih milih perempuan cacat Caleb dibanding gue. Hidayah yang akan pernah jauh untuk kita. 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 Tegang lapan ini sama aku. Gue? Kikan? Kamu? Kenapa? Kaget ya? Kikan, kenapa kamu tegang lapan ini sama aku? Kenapa, Kikan? Kenapa lo bilang? Harusnya lo tuh nyanyi sama diri lo sendiri. Kenapa selama ini lo tuh jadi benak lo di hidup gue? Maksud kamu apa? Maksud kamu apa? Maksud kamu apa? Aku gak pernah ngeremput siapapun dari hidup kamu. Lo pikir, gue gak sakit hati waktu tau Lukman itu lebih milih perempuan cacat Caleb dibanding gue. Dan yang lebih sakitnya lagi. Waktu gue denger satu hal yang bikin gue sadar. Kenapa selama ini orang tuamu kurang perhatian sama aku? Kamu denger apa, Kikan? Sebenarnya, ada rahasia yang selama ini ibu simpan rapat-rapat dari kamu dan juga Kikan. Rahasia apa, Bu? Delapan tahun kami merindukan kehadiran seorang anak. Selama itu pula kami terus berusaha dan berdoa. Rupanya Tuhan mempunyai rencana yang lebih indah daripada apa yang kami harapkan. Kau saya seperti denger suara tangisan bayi, Pak. Iya, Bu. Kedengarannya dekat rumah kita. Ayo kita cek keluar, Pak. Kita periksa sekeliling rumah kita. Ini suara bayi. Astagfirullahaladzim. Bayi, Bu. Ayolah. Kasih apa, Pak? Bapak juga gak tahu, Bu. Kasih sekali. Bapak juga sekali bayi ini, Pak. Cantik lagi. Tapi, Bu. Kita kan gak tahu siapa orang tua dari bayi ini. Dan kita kan juga gak tahu siapa yang sudah menaruh bayi itu di depan rumah kita, Bu. Iya, Pak. Ibu juga gak tahu. Tapi, Ibu gak pegang. Lihat bayi ini kedinginan di luar. Ya Allah. Pak. Kayaknya dia keausan. Ibu akan kasih dia minum, Pak. Ibu akan kasih dia susu. Tapi, Bu. Siapa tahu ini adalah jawaban atas doa-doa kita selama ini, Pak. Allah memberikan kita bayi tanpa kita sadari. Bayi itu kami beri nama, Sayidah Latifah. Kamu, Nak. Kamu sumber kebahagiaan bagi kami. Bahkan ketika keajaiban itu datang, Kasih sayang kami tidak pernah berkurang. Keajaiban, Pak. Ketika kamu berusia lima tahun, Ibu dinyatakan, Habi oleh dokter. Ibu dan bapak sangat bersuka cinta, Nak. Tapi anehnya, Kasih sayang kami Semakin besar kepadamu. Karena kami anggap Kamu sumber kebahagiaan itu. Ibu cuma seorang anak komo dan anak angkat. Tapi, lo tuh udah merebut semua yang harus jadi milik gue. Harus lo tuh sadari itu dan lo tuh pergi jauh dari kehidupan gue. Lo tahu. Latifah itu kalau jam segini udah pulang dari tempat kerjanya, Pasti dia udah di rumah. Dia tuh gak biasa melayuran. Amat, man. Tolongin ibu ya. Ibu mana tahu lagi harus minta tolong sama siapa. Tolong cari Latifah dan ikan. Ibu gak mau terjadi apapun dengan mereka. Baik, Bu. Baik. Ibu tenang dulu. Sangat segera ke sana. Oh, ya Allah. Rindungilah anak-anakku, ya Allah. Aku gak mau terjadi sesuatu apapun dengan mereka. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Saya Arman, Bu. Saya teman sekolah IKIKAN. Sekarang juga, ibu ikut saya ya. Kita udah gak punya waktu lagi, Bu. Kita harus cepet-cepet. Kalau enggak, sebelum semuanya terlambat, Bu. Iya, ya. Iya, ya. Kita harus cepet, Bu. Sebentar, Tata. Arman, sebentar. Ini sebetulnya kita ini mau kemana? Mau ketemu siapa-siapa? Ini mengenai anak ibu. Ki kan dunia ke Latifah di rumah kosong yang gak jauh di perkampungan ini, Bu. Banget sih. Kenapa sih selalu aja ke Latifah? Ke Latifah lagi. Tuh orang nyibuling banget sih dari dulu. Pokoknya, satu-satunya jalan. Gue mesti ngabisin ke Latifah. Pokoknya, dia mesti mati. Karena dia udah ngerebut semuanya yang harusnya punya gue. Mesti ngelasih. Du. D Tidak! Tidak, Tidak! Tidak, Tidak, Tidak! Tidak, Tidak! Ibu, ada apa, Bu? Tidak, Tidak! Kamu harus nawangin Ibu sekarang, Nah! Latifah diculik! Ibu takut terjadi sesuatu yang buruk ke mana Latifah! Gika kamu nyulik dengan nyakitin Latifah, Mas! Dan sekarang mereka berada di rumah posong di jalan sana! Astaga, Tidak! Ayo, ayo! Kita segera ke sana! Ayo! Mas, Tidak! Aba look! Tidak, Tidak, Tidak! Tidak, Tidak, Tidak! Bawah tahun-tahun gue hidup dengan rasa iri dan kenki Karena adanya Allah di keluarga gue... Tidak, Tidak! Tidak, Tidak! Mas, Tidak! Ya gak mampu lau, biara lo jadi benah lo lagi dihidupku! Baik lo tuh mati! Karena gue gak mau menerima lo hidup bahagia sama laki-laki yang gue cintai Lu kikar, istifar kikar Kau tuh udah dibutakan sama nafsu setan Gue udah nyok sama nasihat lo Lebih baik Sekarang lo nikmatin aja hari-hari terakhir Sebelum lo ke neraka Ini nyaman kikar Sekarang mau nyaman kikar Jangan kikar, jangan Kikar, aku mohon jangan kikar Jangan laminin Sekarang waktu lo mati Ya Allah, aku hendungi laku Ya Allah Jangan membiarkan kikar terluka Jangan membiarkan kikar menyakiti aku Ya Allah, aku mohon Berdo aja terus sama lo Semoga aja Dia bisa bantuin lo Saffa 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 Donn Donn Jangan lupa Ayo, ibu! Ayo, ibu! Itu saranya Latifah! Cepat nanggap tawang di Latifah, salahkan dia! Iya, ibu, ibu jalan. Arman, ayo kita masuk. Latifah! Ya Allah, kenapa ini harus terjadi kepada kedua anakku? Ayolah, ibu! Mati, mati! Mas, mati, ma! Biasanya ngomongin kami! Hati-hati! Silahkan latihan, kau akan nilamati. Ayolah, ayolah. Ayolah! 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 Ayolah, ayolah! Ayolah! Terima kasih telah menonton! 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 Aku menemukan korban aku, bukan lagi dia Apa aku menemukan kebahagiaan dia Ampar, ampar, pisang, pisangku belum masang Masang, lebih dingin Lihat tuh teman-teman, ada orang kakinya kuntung, kasihan ya Eh iya, ya kita seorang hati nanti Eh jangan, kasihan tau Pergi kalian, pergi cari Pergi aku, pergi Pergi, pergi Pergi, jangan gak aku, pergi Sepertinya terlaki ikan, Mas Iya, nanti, mari kita bisa Pergi, jangan gak aku, pergi Ikan, kamu gak apa-apa, Ikan Kamu gak apa-apa Kikan? 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 Kikan dulu, mengirik kakak. Mau apa lagi loh? Belum puas? Lihat penderitaan yang gue alamin sekarang. Lu senang kan? Lihat gue usengsara. Gak ada satu kakak pun di dunia ini yang rela ataupun tegang melihat adanya menderita. Terutama kakak. Kamu boleh membenci kakak. Tapi kakak kan selalu menjaga kamu. Menyayangi kamu. Dan melindungi kamu. Tapi gue udah sering banget jahat sama lo kak. Gue gak pantas disayangin. Apalagi dicintai. Setiap manusia punya hak untuk memiliki cinta dan kasih sayang. Termasuk kamu. Itu adalah hadiah dari Allah. Maafin gue ya kak. Hanya kernya rasa iri dan dengki. Gue sampe hati ngehina lo. Bahkan ngerendahin lo. Alhamdulillah ya Allah. Kak, gue mau ngomong sesuatu sama lo boleh? Mau bicara apa kamu? Selama ini gue udah banyak banget bikin kesalahan sama lo. Dan sekarang izinin gue buat nebus semuanya ya kak. Maksud kamu Ki kan? Kakak mau kan. Menurutin permohonan aku. Permintaan apa? Aku mau. Kakak menikah sama orang yang kakak cintai. Menikah lah sama Mas Lukman kak. Aku yakin. Hidup kakak pasti bahagia. Dan satu lagi. Kakak mau kan. Bimbing aku menjadi seorang wanita muslimah seperti kakak. Alhamdulillah. Kak. Aku yakin sholat. Aku juga mau berjilat seperti kakak. Pasti Ki kan. Pasti. Kakak akan selalu bimbing kamu. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Karena engkau telah memberikan hidayahmu kepada adikku. Tidak. 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 Latifah, setelah kita menikah nanti, aku ingin membawa kamu ke Singapura. Untuk apa, Mas? Aku ingin kamu menjalani operasi kecantikan. Sekalian kita bulan madu. Aku ingin kecantikan alami yang pernah kamu miliki bisa kembali sempurna lagi. Kamu mau kan memenuhi permintaanku? Insya Allah, Mas. Aku akan berusaha untuk bisa memenuhi semua permintaanmu. Karena kelak, kamu yang jadi imam aku. Amin. Ya Allah. Aku sudah terlalu banyak melakukan kesalahan dan dosa besar kepadamu. Ibu dan juga kakakku. Aku masih patas mendapat maafmu, Ya Allah. Masya Allah, Kikan. Stop, Mas. Kikan? Stop, Mas. Kikan, Mas. Astaghfirullahaladzim. Kikan Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak.